Welcome back to my channel with me, Anjay Nah, jadi di video kali ini Aku bakal bikin foundation review Nah, karena aku tuh orangnya pengen nih buru-buru gitu ya kan Ada barang dateng pengen langsung di review Jadi aku gak mau nunggu-nunggu hari Jumat Nanti keburu basi Jadi foundation Friday sekarang diganti jadi Founday Nah, foundation yang bakal aku review kali ini Itu lagi hype banget ya Di per-beauty vloggeran Indonesia Yaitu Rose All Day The Realest Lightweight Foundation The Realest Lightweight Foundation Komposisi-nya, coelah komposisi Ingredient-nya, iya gak sih ngomongnya gitu gak sih? Iya bener ya Ini keren banget Jadi disini ada hyaluronic acid Terus ada zinc Vitamin C and vitamin E Hyaluronic acid tentu aja bisa melembapkan kulit kalian Zinc itu bisa melindungi kalian dari senar UV Vitamin C bisa mencerahkan kulit kalian dan vitamin E Emang bagus ya buat kulit Vitamin E buat apa ya? Ya cuman gitu ya ya Aku taunya vitamin E tuh bagus buat kulit ya Nah, ini aku yang shadenya light Ini baru dateng beberapa hari yang lalu Terus, ada bonusnya Yaitu Rose X Maria All Day Lip and Cheek Duo Ini aku udah cobain dan ini Bagus banget Pokoknya nanti aku akan kasih bonus Tentang cara pake cream blush yang benar gitu ya Menurut aku Balik lagi ke foundationnya Ini foundationnya, packagingnya lucu banget ya First of all Ini aku tuh udah kayak 5 harian gitu pake make up terus Dan belum sempet untuk bikin skincare rutin yang proper Jadi muka aku rada-rada gak siap gitu ya kali Buat dipakein makeup selanjutnya Ini ada 30ml standar foundation biasa Ini packagingnya Dia packaging dalemnya tuh Bentuknya kayak gini Aku kira tuh pertama squeezy dope gitu Yang dipencet Ternyata ada pumpnya Jujur aja untuk swatchnya itu Kurang membantu sih menurut aku ya Yang light ini dia yellow undertone Biasanya sih aku memang kayak light medium skin tone gitu Jadi aku gak ngambil yang beige Dia bilang nih yellow Cuman aku liat nih dari luar kayak pink undertone gitu Pink banget Cuman gak tau deh deh yang nanti aku swatchnya Terus dia ada 4 shade Ada fair light Beige sama honey Honey tuh yang untuk sawo matang gitu Dan modelnya sendirian gila And by the way Buat reviewnya aku udah baca beberapa review gitu Terus kayak mix review gitu Ada yang bilang ini tuh medium to full coverage Ada yang bilang ini bagus buat foundation sehari-hari Kalau untuk foundation sehari-hari sih Aku bisa bilang dia harusnya lightweight ya Karena sini juga tulisannya the realest lightweight foundation Tapi ada yang bilang ini medium to full coverage Jadi aku penasaran banget ini foundation Ke beberapa dari Indonesia gitu ya Jadi aku memang penasaran banget Kalau Indonesia Lower foundation ini aku banyak cacet-cacet Aku mau pakai primer dulu dari Oriflame Oke tadi kalian udah liat hand swatchnya Ini tuh literally pink banget Gak pink sih ya Beachy pink gitu Liat sih Ada dia bilangnya ini yellow undertone banget Daripada ngeluh Kita langsung cobain aja Aku ambil satu pump Jujur aja tadi pumpnya rather susah ya Aku ambil satu pump dulu Ini teksturnya tuh cream gitu Dan ini gak jatuh sama sekali Liat Creamnya banget Kental Pekat banget Biasanya kalau lightnya dia lebih cair Tapi ini Sama sekali gak jatuh Ini satu pumpnya Segini Mirip banget lah sama Purbasari Teksturnya Aku cobain dulu ya Ini putih banget Entah kenapa aku gak ambil yang beige Malah ambil yang light Merah ini kayak abu-abunya Menjelas sih keputihan ya Cuman di relief dia gak begitu abu-abu banget Aku gak tau apakah ini white case atau gimana Tapi di jidat aku Dia rada Klingon to my dry patches Biasa aku bisa bilang Ini aku cobainnya dia Jualinnya aku belinya di Tokopedia Dia cuman jual di Tokopedia Kalau gak salah Terus harganya Rp 209.000 Gitu Menurut aku rada price-nya sih ya Aku lagi ada jerawat-jerawat gitu Liatnya juga disini nutupin aku Satu pump tadi cuman bisa nutupin pinggiran-pinggiran muka Jadi aku ambil satu pump Satu pump lagi Ngomong ini tuh gak ada baunya ya Sama sekali gak ada baunya Pernanya off banget Putih banget Liat sama tangannya aja udah bebat Oke jadi ini satu layer dari foundationnya I'm sorry if I'm looking like grey Karena ini bener-bener Liat tangan aku Liat muka aku Oke buat coveragenya sendiri Ini ya menurut aku sih medium coveragenya Gak ada lightweight yang lebih acan Cuman emang feelsnya lightweight juga sih Lumayan Terus ada glowingnya juga Semi matte kali ya Sini matte loh Oh my god Ini gak lengket soalnya tuh Oke aku lupa naikin ISO-nya Pasti tadi gelap banget Jadi aku minta maaf Nah ini adalah yang shadenya Maria Nah baby gue pengen tunjukin ke kalian Kalo misalnya kalian punya lipstick yang bawahnya tuh ada Warnanya gini Biasanya ini bisa dibuka loh guys Nah kita bakal tunjukin ya Kali-kali ini bisa dibuka-kali Biasanya bisa dibuka sih Aduh susah ya Iya kan bisa kebuka loh Liat tuh Jadi kalian dapet jar kecilnya nih Imut banget Ini bisa dibuka ya Wanginya Wanginya enak sih kayak regular vanilla-vanilanya gitu Oke jadi Kalo aku mau pake cream blush Aku tuh gak pernah pake cream blush ya Gak punya cream blush juga Dan biasanya aku pake lipstick Lebih kepake lipstick Nah biasanya lipstick itu kan pigmentasinya Sangat-sangat bagus ya Kecuali ya shad lipstick Jadi Menurut aku pakenya tuh diginiin dulu Di belakangan kalian lipsticknya Dibikin buletan Ya Kayak gini Abis itu Ambil sponge kalian Pake sponge atau pake stifling brush Yang bisa bekerja dengan cream product gitu Terus di dab Ya Di belakangnya Oke kayak gini Aku udah pernah pake ini Dan ini bener-bener long lasting banget 8 jam Hampir 9-nya aku pake Dan ini gak fading sama sekali guys Jadi smile Dan mulai dimana Kalian punya tulang pipi Paling tinggi All the way To the back Baru kalian Bawa ke depan Kalian mau ala-ala blush Yang gemes-gemes gitu Bisa juga ya Tapi aku Pake blush yang normal aja Ini udah bagus Kalo menurut aku sih Personally Aku gak suka pake cream blush Aku gak suka pake apapun ya Cream blush kayak lipstick kayak Aku paling gak suka Kalo diaplikasiin langsung ke pipi Soalnya belum tentu Dia tuh Sheer gitu ya Jadi kalo misalkan dia pigmented banget Dia malah bikin Muka kalian jadi menor Plus kalo kalian Taruh langsung di pipi Dan kalian busrak Busrak pake tangan Itu bakal bikin Foundation kalian gerak Jangan lupa buat ngecek Di kaca jarak jauh kalian ya Biasanya pandangan jarak deket Sama jarak jauh tuh beda Nah ini menurut aku udah cukup banget I feel so pretty Nah Disitu Aku kalo misalkan mau bikin Monochrome makeup Aku tinggal ambil brush yang Sintetik Ini dari Mas Amisuko yang 210 Ini udah rusak banget Brushnya Aku ambil Whatever love Atau bisa ambil lagi di Produknya sih sebenernya Cuman aku mau gak bisa dengin ini Karena agak sudi ya Kalo ini tidak terpakai Aku tinggal aplikasiin Di Belakang Sampai ke crease aku Oke Ini udah 1 jam by the way Sekarang jam Setengah 11 Tadi aku pas pakein Setengah 10 So far I'm not sure how I feel about it Biasanya kalo first impression Emang kayak gitu Biasanya Terus aku juga Belakang tuh kayak mikirin Kenapa ya Gue harus bikin first impression Atau gak pake berapa hari dulu Aku cobain Dan aku kasih final topsnya gitu Far see so good ya Cuman dia rada kering aja Ini aku pake bedak yang Dia tipis banget Aku pake white love photofocus Itu kan tipis banget Rada kering di bagian mulut aku Emang bagian mulut aku Ini kering banget tuh Jadi keliatan banget nih Dry patches aku Terus bulu-bulu halus Kayaknya angkat banget Terus aku bakal Liat Berapa jam kedepan lagi Bagaimana See you Ini update ya Udah 9 jam gitu Tadi setengah 10 Ya Heptic udah blotchy Tapi masih Ini gak Aku gak sama sekali Itu loh Apa namanya Apa sih Kayak gitu deh Tapi ini tetap dari Tadi 9 jam Masih awet Dan terbukti kan Emang kalo Produk produknya Kayak gitu tuh Nama Terus cream blush aku juga Mesti nempel Dan Balik aja ngomongin foundationnya Bisa alfokrek By the way Gimana ya ngomongnya Sebenernya seneng sih ya Ada foundation lokal gitu Mungkin kalo misalkan Aku exfoliate my skin Ya mungkin akan Lebih bagusan gitu ya Karena ini first impression juga kan Karena aku kasih tau ke kalian Sekarang tuh kalo first impression Ya gitu deh Ya Mendingan kan kayak review gitu kan Tapi first impressionnya Aku kurang suka di bagian mulut Ini udah kayak cakey banget Dia tuh kayak Accentuate any dry patches Terus kalo di bagian pipi sih Gak masalah Terus ini lightweight banget Dan dia tuh matte banget Tuh gak ada gluing Maksudnya ada gluingnya Cuman dia kayak gak Dewy foundation gitu Dia tuh matte Dan oil controlnya Menurut aku bagus sih Biasanya tuh kayak di area t-zone aku tuh Minyakannya udah parah banget Oke sih Segitu aja ya Semoga Semoga Buat kalian yang lagi Pengen nyobain foundation ini Review aku bisa Membantu Oke Bye 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 Terima kasih.